oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bapak ibu semua saya akan coba menyampaikan langkah-langkah dalam membuat google classroom oke untuk pertama-tama silahkan bapak ibu membuka aplikasi browser yang ada di laptop, boleh google chrome atau mozilla ya tapi untuk saran boleh google chrome nah untuk selanjutnya silahkan bapak ibu buka email nah lalu tunggu nah sudah masuk ke email, selanjutnya bapak ibu silahkan klik menu yang ada di pojok kanan atas nah disini adalah beberapa aplikasi dari google silahkan scroll ke bawah ada namanya google classroom nah silahkan bapak ibu klik oke nah ini adalah tampilan pertama google classroom bapak ibu untuk selanjutnya silahkan buat classroom terlebih dahulu yang ada di pojok kanan atas ada simbol tambah atau plus silahkan klik klik create class nah disini muncul notifikasi silahkan centang lalu klik continue nah untuk yang pertama kelas namenya silahkan bapak ibu isi dengan prodi peserta didik misalkan office management untuk session nya silahkan bapak ibu isi dengan kelas misalkan om 7b strip mata kuliahnya apa misalkan komputer for office 3 untuk subject nya silahkan bapak ibu isi dengan pertemuan pertemuan berapa bapak ibu mengajar misalkan pertemuan 3 dan untuk room nya silahkan bapak ibu isi dengan nama bapak ibu contoh disini nama saya sendiri lalu klik create oke kita tunggu nah ini adalah halaman pertama mata kuliah for office 3 ya itu atau mata kuliah yang bapak ibu ampuh untuk pertama-tama silahkan bapak ibu invite terlebih dahulu email pendidikan dimana mungkin dari bagian akademik akan memantau proses pembelajaran contoh misalkan disini bukan contoh ya bapak ibu emang ini emailnya gitu ya lp3i pendidikan.lp3ikarawang at gmail.com akan di klik lalu invite oke sesudah itu biarkan saja lalu bapak ibu kembali lagi ke menu stream nah disini bapak ibu bisa meng-share materi bapak ibu boleh berupa powerpoint ataupun link video disini saya contoh tuliskan lkm bapak ibu mengajar misalkan contoh lkmnya adalah perakitan kabel jaringan lalu add materi boleh kalau misalkan berubah file berupa file bapak ibu klik file atau misalkan link youtube juga boleh gitu ya dan disini saya contohkan misalkan saya meng-upload file klik file lalu klik select file nah silahkan bapak ibu cari file yang akan bapak ibu upload lalu open oke selanjutnya tinggal di klik upload upload oke nah selanjutnya bapak ibu seluruh peserta didik nanti otomatis gitu ya setelah di post oh mohon maaf selanjutnya di klik post terlebih terlebih dahulu untuk memposting materi yang barusan bapak ibu uploadnya klik post oke nah disini otomatis peserta didik gitu ya yang tadi bapak ibu share kodenya disini mereka dapat berdiskusi atau bertanya langsung oke mungkin bapak ibu itu saja yang dapat saya sampaikan atau penjelasan tentang pembuatan google classroom silahkan kalau misalkan ada yang tidak mengerti boleh di grup dosen gitu ya oke itu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati